Hari ini Partai Demokrat mewawancarai Sandiaga Uno dan Abraham Lunggana dalam proses penjaringan bakal calon gubernur DKI Jakarta. Sandiaga terlihat lebih siap dengan membawa pemaparan enam program kerja yang spesifik, sementara Abraham Lunggana menyatakan keinginannya ikut tes wawancara di Partai Demokrat karena merasa visi dan misinya sejalan dengan partai tersebut. Sandiaga Uno yang mengikuti tes wawancara di DPD Partai Demokrat berfokus pada menjaga stabilitas harga pangan mengingat harga pangan yang terus melonjak. Sandiaga menilai hal ini kurang diperhatikan oleh gubernur DKI Jakarta yang juga menjadi pesaingnya, yaitu Basuki Cahaya Purnama atau AHOK. Hal ini yang menarik perhatian para panelis untuk menanyakan lebih detail tentang strategi Sandi dalam menjaga stabilitas harga pangan yang menjadi pion utamanya untuk menantang AHOK. Partai Demokrat mencatat bahwa kenaikan kebutuhan harga bahan-bahan pokok dan biaya hidup ini untuk wilayah Jakarta sudah sangat mengkhawatirkan, khususnya untuk memasuk bulan Ramadan. Jadi ditanyakan strategi kami sendiri untuk mengendalikan harga bahan-bahan pokok yang sudah menjadi kekhawatiran yang sangat-sangat mendalam di kalangan menengah ke bawah. Jadi hampir 35 persen tadi diskusinya mengenai harga bahan-bahan pokok. Sebelumnya Sandiaga sudah memberikan pemaparan visi dan misinya secara terbuka. Di depan 12 penguji terdiri dari sejumlah pakar. Sedangkan untuk tes wawancara diuji oleh 6 orang dan dilaksanakan secara tertutup. Sementara itu Abraham Lunggana memaparkan rencana kerjanya jika terpilih sebagai Gubernur RKI Jakarta akan berfokus pada terwujudnya program berbasis masyarakat lingkungan. Meski begitu, Lulung Nggan menjelaskan lebih lanjut mengenai definisi programnya karena takut diambil oleh pihak lain. Ya itu dong, ini kan tidak semua rahasia perusahaan dibuka kan begitu. Tidak semualah konsep. Soal masalah berbasis masyarakat lingkungan, ini lebih dahsyat lagi dan ini saya nggak akan buka. Kan tadi saya bilang, kalau sekarang kan ada TKD, Tunyangan Kerja Daerah, nanti diganti dong. Dengan apa? TKM gitu, tingkat kerja masyarakat. Nah, TKM, tingkat kerja masyarakat. Nanti isinya apa saja, ya itulah yang menjadi pusat perhatian yang program-program dikelola, program lingkungan itu dikelola oleh masyarakat. Informasi, keamanan, dan seterusnya. Udahlah, nanti banyak orang-orang cek lagi. Sejauh ini, dua bakal calon Gubernur RKI Jakarta ini terbilang yang paling sering mendapat sorotan media, selain calon inkuben Basuki Jayapurnama dalam pertarungan menuju RKI 1. Namun terpilihnya RKI 1 selanjutnya akan tergantung pada seberapa baik visi dan misi para calon dengan realitas kinerja mereka selama ini. Tim Liputan, Metro TV. Tetaplah bersama kami, Tom News akan kembali bersama Headline News, pukul 22 waktu Indonesia Barat.